ya 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 yang 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 terlalu banyak framing ku turunkan kau kalau mau bertanya bertanya yang baik ini ini komal ini komal untuk bertanya tanpa bercanda tanya kau good life aku Kristen Bang apa pertanyaannya enggak ini topiknya terhitung ke lajaran pagan ya bertanya sesuai topik oh coba dulu kenapa dulunya bisa kayak gitu apa alasannya oke lanjutkan silakan rasul kenapa tertunggu lajaran pagan Alkitab tidak pernah menjabarkan apa ini rasul turun dapat peringatan bukan saya bukan saya tetapi kita komal ini dapat dibatasi karena batas tetap layar guys teman-teman tolong ditetap layar teman-teman iya dibentungin layarnya kawan-kawan ditetap layar dulu teman-teman semua bukan di report iya ditetap jangan di report jadi begini ya Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa bahwa sampai cerita itu setiga hakikat satu hakikat tiga pribadi gak pernah ya tidak pernah dikatakan demikian diam dulu ini kan rasul lagi pembukti yang terhitung kelajaran pagan yang yang mengatakan tiga tapi satu itu pertama ajaran pagan Babylonia tiga fase dewa matahari matahari terbit tengah hari matahari tenggelam tapi satu hakikat matahari tiga fase dewa matahari kemudian kau jalan-jalan ke Mesir ada tiga dewa disitu Osiris, Isis, Horius kemudian dia jalan-jalan ke India ada Trimurti disitu kemudian kau jalan-jalan di Arab ada tiga disitu Alata, Alusa, Almanat tiga tapi satu gak boleh bilang tiga tapi satu seperti pernyataan Tritunggal tiga tapi dibilang satu mempunyai kesempatan nah satu lembaga satu lembaga mereka satu klub sama Alkitab tidak pernah mengatakan ala itu tiga pribadi gak pernah tidak ada satu ayat pun sudah paham kau kontinitas itu paganisme paham jadi abang menentang doktrin katolik apa abang menentang doktrin katolik lah ya itu ajaran pagan itu hee katolik itu pagan dek kamu percaya nggak saya bisa buktikan yang menolak Yesus Bapak adalah anti Kris jadi bagaimana sebelum Yesus datang manusia berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dengan Tuhan sendiri kenapa jadi bagaimana bang menjelaskan sebelum Tuhan sudah Tuhan menjelma sebagai menjadi Yesus bahwa Tuhan itu berkomunikasi hanya dengan nabinya saja dengan satu orang satu orang gitu dengan yang dia kapan Tuhan menjelma jadi Yesus menjelma itu apa memang tuyul menjelma seperti menjelma menyatakan diri bukan menjelma sebelum jaman Yesus sebelum Yesus sabar dulu sabar dulu bro ini lagi bertanya Yesus 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 dari Katolik dari Tunggal Trinitarian itu kemarin kemarin Romo kalian sudah kubilang Katolik itu melanggar hukum Tuhan contoh hukum yang pertama dilanggar Allah tertulis disitu akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari Tanah Mesir ayat 3 jangan ada padamu halal lain di hadapanku berhenti abang tahu kan abang tahu Alkitab itu dari siapa dari Katolik kan waduh kok dari Katolik dari Katolik dari orang yang kodi Alkitab itu ditulis para rasul dan dilestarikan ditulis ulang ditulis ulang oleh para jemaah yang menjaga Alkitab itu Katolik enggak ada perkesan belum lahir kalau 1800 baru lahir Katolik ada itu baru abad ketiga sedangkan abad pertama ya sudah dituliskan yang menyalin siapa kamu enggak tahu yang punya Alkitab itu LAI LAI Katolik bagaimana kalau misalnya BKIB, HKB yaudah kamu berargumentasi jangan sembunyi pasrah di Bali Katolik itu aduh gimana sih itu pasrah namanya jangan begitulah seharusnya kamu patahkan narasi saya wakil Tuhan di bumi bang itu batu karang Petrus itu bagaimana bang siapa wakil Tuhan di bumi loh itu Petrus itu bukan batu karang dan Alkitab itu tidak pernah menggenapi batu karang yang ada itu Tuhan gunung batu jadi batu karang itu adalah pelesetan sebenarnya tidak bisa diterjemahkan batu karang harusnya gunung batu dengan saksi Yehova semua ini mengarahkan islam semua ini kok saksi Yehova sih Tuhan Yesus itu gunung batu penggenapan dari perjanjian lama gunung batu nah itu jadi begini ya sekarang aku bertanya dulu bang yang dulu saya mau jelasin ya saya mau jelasin kalian bilang saksi Yehova kalian nggak tahu aja orang saksi Yehova saya jelasin kalian ya kristen-kristen yang bodoh dan tunggu ini ya menurut saksi Yehova Tuhan Yesus itu manusia tetapi di dalamnya ada keilahian menurut Tritunggal Tuhan Yesus sepenuhnya manusia sepenuhnya Allah sama ya kalian dengan esesnya itu sama sama-sama pisang satu pisang raja satu pisang susu sama-sama kurang ajar paham kalian makanya satu pisang raja nah gini dimana ayaknya Bapak jadi manusia tidak ada Bapak jadi manusia Bapak menyatakan diri Tuhan menyatakan diri kok jadi manusia sih kita itu tidak percaya Kristus itu bukan manusia dia itu Tuhan dia itu adalah Elohim itu yang menyatakan diri dia itu Bapak yang menyatakan diri bukan manusia ah ini orang ini memang kalian memang penyembah manusia kalian ini saya kasih tahu kalian ya Yeremia 17 ayat 5 mengatakan dengar dulu Yeremia 17 ayat 5 mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri jadi kalau kalian mengandalkan Tuhan Yesus lalu kalian mengatakan Tuhan Yesus itu manusia kalian itu karesten karesten terkutuk paham kalian membeli dari Dengarlah bang Dengarlah bang Dengarlah bang waktu tembaktisan Yesus itu kan ada ada tiga itu yang besar dari surga ada berapa ya 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 kan ada apa dalam rupa bermati terus baru di sungai terus iya iya betul terus ada apa lagi dari penjelasan kalian ini gimana itu terdengar suara dari surga suara siapa suara siapa suara suara ini suara bapak gimana mu suara bapak hehehe hehehe bro begini bro ya saya mau kasih tau kamu ketika seorang anak ditegur sama bapak Benar baik-baik Ketika seorang anak disapa oleh Bapak Lalu dia diam-diam, itu anak yang baik atau tidak Ditegur sama Bapaknya yang sudah 30 tahun Tidak bertemu Lalu ditegur Dia tidak membalasnya Itu anak yang baik atau tidak Itu anak congekan itu nomornya Kan gini tuh, Tuhan Yesus kan di Imanitri Tunggal Itu adalah suara Bapak, firman Bapak Nah yang terdengar itu firman Bapak bukan Firman Bapak tuh, jadi siapa? Yesus juga tuh Begitu Berarti firman ada dua, firman menjadi Tuhan Yesus Dan firman yang keluar dari mulut Nah nanti kalau dibedakan, nanti konsekuensinya begini Berarti firman Bapak ada berapa? Ada firman Bapak yang adalah Bapak Ada firman Bapak yang bukan Bapak Lintun-lintun nanti jadinya kamu Apa tuh? Apa tuh? Tadi malam ini tritunggal-tritunggal Tadi malam mereka ini tritunggal Dari pendeta-pendetanya Sampai jamaah-jamaahnya kuliah dihajar sama Andy Selebes Memalukan kalian Ya bagus, supaya mereka cepat sehadat Saya bermohon tadi malam ya Saya bermohon Cepat sehadatkan mereka Tenang-tenang Bil, tenang Ini sudah siap seharusnya Bikin apa ya? Bikin malu Mereka itu menjadi Apa ya? Menjadi benalu di dalam kegir senang Itu tritunggal itu ajaran benalu sebenarnya Parasit Jangan percaya, jangan percaya Ini umat-umat bidat semua disini Manas-manas ini Ajar aja tritunggal ini Mana tritunggalnya ini? Nggak ada lidara aja Tadi hanya ngintip Dijambak langsung kabur Lintadara Langsung kabur Lintadara Mereka ada tritunggal berani ke sini Coba naik di tritunggal Ayo Yang naik ini kerucu-kerucunya Yang modalnya begini Kayak Good Life ini Coba itu si Esrasoro Diki Kandas Siapa lagi? Bambang Norsena Coba turun tangan dong Kasian itu pengikut-pengikut kalian Jangan kalian hanya majakin mereka Dipajakin tuan-tuan Tapi mereka itu sembunyi Kemarin saya naik di tempatnya Si Sang Debater Pakai akun lain Dia tahu saya Langsung diturunkan Langsung selesai berbateri itu Ya Good Life Kamu itu banyak-banyak Membaca lah Alkitab Jangan terlalu banyak Mendengar ajaran pendeta tritunggal Tapi ketika Patris Alegro Alkitab itu kitab kosong Mikana itu guru Mikana itu guru Kalau bisa kalian itu Sali-sali masuk ke tempat Mikana Atau ke tempat Malikir Itu guru-guru kita itu Apa? Guru palsu Siapa guru palsu? Paus 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 Kali Mikana asli Mikana mengajarkan apa saya tanya Mikana mengajarkan seperti yang kami ajarkan Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah Tuhan Yesus adalah Allah Abraham Ishak dan Yaakub Tidak ada yang setara dengan Tuhan Yesus Apalagi yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus Itu pengajarannya Mikana Pengajaran kita Dimana kesesatan Saya tanya kamu Ada gak setara dengan Tuhan Yesus? Ada Ada yang setara dengan Tuhan Yesus satu-satunya Lebih tinggi pula 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 Lebih tinggi Bapak lebih besar daripada aku Pengajaran 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 Apa Ketika anak Bapak jadi Yesus Roh kudus ya Yesus Buk Buk Bapak jadi Yesus Tidak ada Bapak jadi Yesus Yesus itu adalah Apa itu Bapak jadi Yesus itu gimana itu? Waduh, minta disahatkan ini orang ini. Dengar, dengar. Bapak jadi Yesus. Kamu yang salah dengar, Mikana gak mungkin salah. Nah ini. Kamu yang salah dengar. Kamu pikir ini kok taruh jadi kusatria baju hitam. Kamu jangan fremih Mikana. Ini kamu, kamu jangan fremih Mikana. Mikana gak sebodoh kamu. Ya, jadi begini. Makanya pahami ya. Bapak itu adalah sebutan kepada Tuhan kita. Kepada Yesus Kristus. Sebagai sampel cipta dia disebut Bapak. Sebagai sesembahan, dia disebut Elohim. Sebagai sesembahan berotoritas, dia adalah Elohim. Sebagai penyertaan Tuhan Yesus yang tidak terlihat kepada kita. Dia adalah apa? Rosang Kudus. Jadi Bapak Anak dan Rok Kudus itu adalah apa? Tiga penyataan kasih Yesus Kristus kepada kita. Sebagai sampel cipta dia adalah Bapak yang setia. Sebagai sang penebus dia adalah anak. Sebagai penyertaan dia, dia adalah Rosang Kudus itu. Amin. Itu adalah tiga penyataan kasih Yesus Kristus. Tampak saat itu. Apa? Tampak saat setelah itu bang. Oh, kalau begitu. Bapaknya tiga dia. Kalau begitu, Tuhan Bapak dengan Tuhan Yesus ada berapa Tuhan? Dua. Lanjut, lanjut, lanjut. Jangan lanjut, jawab. 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 Kita tidak mengusah kamu, supaya kita mau kasih obat, obat rabies, atau obat apa. Kalau sudah memfitnah orang, baru ditanya kamu, kamu tidak terima. Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapak ada berapa Tuhan? Kita diaknosa dulu kamu, supaya kasih obat rabies, atau obat kuram, atau obat apa mau dikasih. Tunggu, tunggu. Diaknosa dulu. Mau sedia resep dulu. Sedia resep. Diaknosa dulu, Rasul. Diaknosa dulu. Diaknosa dulu. Jawab dulu. Apa ini yang kamu dalam keadaan mabuk? Atau keadaan tidak stabil? Kalau Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapak, disitu ada berapa Tuhan? Jawab dulu gitu. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus dengan Tuhan Bapak itu, dua Tuhan yang sama atau berbeda? Dua Tuhan yang satu atau berbeda? Apa? Kalau dalam alkitab kan sama-sama. Akikat apa ya? Apanya yang alkitab? Apanya yang alkitab? Di mana di dalam alkitab bahwa Yesus dengan Bapak sama kita? Jangan tanya sama. Dua Tuhan yang satu atau Tuhan yang berbeda? Satu atau berbeda? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Biar kamu dikasih resep sesuai dengan sakitmu. Itu dokter sedang mendiagnosa kamu. Jujurlah. Lanjut, Rasul. Memang kamu emang susah. Memang kalau kekal itu bicara hidup dan mati. Bicara mati kekal itu. Habislah jurulunya ini enggak bagus ini. Tertunggal agar apa genisnya. Loh, ini sudah sempurna. Kok jadi bangsa? Kalau, kalau Haji, kalau bisa ditulis panjang, kalau bisa ditulis panjang, kamu pernah lihat foto. Kamu pernah lihat foto gantengku. Kutaruh foto yang paling ganteng saya. Ntar kucari ya, kalau ada foto gantengku. Jadi ngemis-ngemis lho. Astaga-naga. Yang sopan, bicara jadi dengan Rasul itu, Rasul itu, kelasnya di atasnya nunggu itu, Bang Bili. Ya, kesapausnya. Alamak, 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 guru palsu semua ini di atas ini. Tau dari sini. Panggillah gurumu ke sini. Jangan bang Bili, jadat turun ya. Oh, pada dulu. Aduh, ya, selamat salam penang. Oh, ini salam penang, Bang Maliki. Ternyata di sini, bosnya. Ibu Kristen Muslim. Saya ini pengikut Kristus. Apa arti Kristus? Saya nggak usah ditanya, saya justru mau nanya Bang Duri. Apa sih Kristus? Gerejanya yang mana yang kawalres sama Alkitabnya Alkitab yang laku. Hata tertunggal, ibu. Hata tertunggal. Sekaranya saya tanya. Saya cuma tanya, bu. Kamu pengikut Kristus, tapi kalau kamu tidak tahu arti Kristus, ya. Kamu itu penyesat. Ya. Saya itu pengikut ho-Kristus atau sang Kristus. Ya. Makanya saya tanya kamu. Saya tanya kamu, apa arti sang Kristus? Arti Kristus itu apa? Jangan datang-datang, ngaku pengikut Kristus, ditanya arti Kristus, kamu nggak bisa jelaskan. Jelaskan apa arti Kristus menurut Alkitab. Jelaskan. Antikristus itu, saya bantu kok. Supaya kamu tahu kamu itu antikrist atau nggak. Supaya kamu tahu bahwa tertunggal itu adalah gereja antikristus. Bahwa kamu akan tahu bahwa tertunggal itu adalah gereja setan. Hanya dua. Kalau nggak gereja Tuhan, gereja setan. Itu fakta. Kamu akan tahu bahwa tertunggal itu adalah antikristus. Mau diurus di pengadilanmu warna hijau atau kuning, tetap kalau menurut Alkitab, tertunggal itu antikristus. Sekarang saya tanya kamu, apa arti Kristus? Jawab, Bu. Jangan datang-datang di sini, sok mau pintar di sini. Ada Justin di bawah, ada Justin mungkin mau naik. Takut dia, takut dia. Takut dia itu, takut dia itu, supordinat itu. Jastin itu apa anak kecil itu? Takut dia, nggak berani. Justin itu supordinat itu. Kenapa dia turun? Makanya jangan datang-datang pengikut Kristus, ditanya apa arti Kristus menurut ayat Alkitab. Cuma modal imani aja itu. Aduh, jangan lingkomer lah. Ini, aduh, awam ini. Awam ini turun, botol-botol. Coba Justin naikin. Mana Justin? Sudah naikin, Justin. Belum naik, subordinat naik. Mana Justinnya? Wah, naiklah Justin, Justin. Masa kamu nggak berani sama umat-umat gigat ini? Ayo, naik-naik. Ya, naiklah Justin. Ini gigat semua di atas ini. Bang, bang, bang. Mereka itu ada 2 miliar katanya, tapi pengecut semua 2 miliar ini. Nah, kemarin tersebut saya kirim itu. Kita akan dulu masuk, jangan menarik ya, kawan-kawan ya. Kalau viewernya 400, saya mau naiklah. Kalau misalnya, jangan nyomong. Jangan nyomong, jatuh. Conger-ngong aja. Jangan main mu. Hajar, hajar, bener-bener. Ya, mana dia? Jadi, kalau mau naik ya, sih. Jangan kau pamer, jangan kau numpang ini. Langsung aja berdiskusi apa topiknya begitu. Tidak poin. Tidak penting itu. Tritunggal itu adalah antikris. Jadi, kalau mau cari gereja setan, kan cuma ada 2. Petrus saja dikatakan, Tuhan Yesus anjala kau iblis. Karena kamu memikirkan bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Aduh, aduh. Ini mayat berjalan ini, naik ini. Wah, ini mayat iblis lagi. Sebut dia. Ngomong mabuk gitu. Ya, jadi, tritunggal sakit jangan dulu lah. Nanti kita depresi. Jadi, kalau mau cari gereja setan itu gak usah, gak usah, susah-susah cari aja. Gereja Tritunggal. Tritunggal itu gereja setan. Gak usah cari-cari yang kayak gini-gini. Gini-gini. Mana sih bibirnya tadi? Justin bibirnya mana? Kabur lah dia. Kabur. Dengar tadi dong. Waduh. Kabur. Biar bisa kena aja tuh, Tritunggal itu gereja setan. Ya, kalau yang naik, kalau bisa, yang pintar, yang sobat. Intinya bang, yang jujur. Yang jujur. Kalau mau naik, gak usah beran. Itu deboin. Mau bahasa apa? Begitu. Dan harus jujur. Ini topiknya, Tritunggal ajaran rekan. Itu topiknya. Anda mau mengantar itu atau apa? Ini topiknya. Ini topiknya, Tritunggal ajaran pagang. Yang pagang itu siapa? Tunggal. Itu enggak. Tuli atau bisu. Itu kan pandangan kalian. Oke. Jastin mau naik. Jastin mau naik. Itu deboin. Jastin, gak usah putar lemusi. Gak usah berperan. Langsung deboin. Boleh, boleh saya nanya enggak? Bentar Pak Robi ya. Saya kasih clue-nya dulu bro ya. Selagi kalian. Saya dengar dulu Robi. Selagi kalian menghirarkikan Tuhan. Dan kita membuat angka-angka kepada Tuhan. Angka itu pagang. Itu clue-nya. Ya, jadi Pak Robi ini Tritunggal ya? Iya. Oke. Tritunggal itu ajaran pagang. Komentar Anda? Iya. Hah? Komentar Anda? Anda mau bertanya kenapa? Atau Anda mau berkomentar atau mau bertanya? Apa? Saya mau nanya. Apa argumentasinya sehingga disebut Tritunggal ajaran pagang? Anda mau membantanya atau mau bertanya dulu? Silahkan. Ya, menurut pandangan kami ya, enggak. Oke, silahkan Rasul. Katanya Tritunggal bukan pagang. Kasih clue-nya tuh. Atau bro Silvan? Oke. Kalau kamu bilang ajaran. Oke. Jadi begini ya. Sema Israel mengatakan. Sema Israel. Adonai Elohimnu Adonai Ekat. Artinya Allah itu satu. Yang memahami Allah itu tiga. Tapi satu cuma pagang. Yang pertama. Babylonia kuno ya saya sudah jelasin. Yang kedua Mesir. Osiris Horyus. Dari Murti di India. Di Arab Allah Ta'alu Salmanat. Itu semua. Tiga-tiga Trinitas sebelum jaman Tuhan Yesus ada. Sebelum dia menyatakan diri. Sudah ada ikut pabit. Jadi Tuhan itu satu. Ekat. Keluaran dua pulai dua dan tiga. Akulah Tuhan alamu. Akulah Tuhan Yesusmu. Akulah Yesus Tuhan alamu. Jangan ada padamu alam lain di hadapanku. Nah datang si pagan yang bernama Trinitas. Sehingga mereka menguduskan bukan nama Tuhan Yesus lagi. Tapi Tritunggal makudus. Di luar ajaran Alkitab adalah ajaran iblis. Apakah Tritunggal itu adalah ajaran Alkitab atau ajaran pagan? Jawab. Di mana dikatakan Allah tiga pribadi? Jawab. Kan yang percaya Allah itu satu. Kamu buktikan di Alkitab. Di luar ajaran Alkitab itu pagan. Di mana Allah itu tiga pribadi? Dia percaya Allahnya satu Rasul. Bisa diikuti maunya dulu. Oh mana? Kan Yesus itu... Bapak itu kan sang sumber kan? Sang sumber dan firman itu atau firman daripada Bapak itu menjadi manusia. Oke saya tanya. Tuhan Yesus itu Bapak atau bukan? Hah? Tuhan Yesus itu Bapak atau bukan? Dia satu dengan Bapak ya. Oke. Siapa Tuhanmu? Bapak atau Yesus? Ya Yesus namanya. Lalu Bapak itu adalah sang sumber? Tuhan Kamu bukan? Ya ada dua. Bapak itu adalah sang sumber segala sesuatunya. Bapak itu Tuhan. Ya satu. Loh? Yesus Tuhan? Bapak Tuhan? Yesus itu adalah... Benar benar. Yesus itu adalah firman daripada Bapak itu. Oke. Yang menjadi manusia. Apakah Bapak itu adalah firman? Hah? Bapak itu sang sumber? Sang sumber. Oke sang sumber. Orang kamu ngerti sang sumber enggak? Mereka enggak mengerti sebenarnya. Kayak kita ikutin aja. Sang sumber itu... Kamu ngerti sang sumber? Apakah sang pencipta itu sama dengan sang sumber? Iya dia penciptalah segala sesuatunya. Oke. Jadi Bapak itu pencipta? Bapak itu pencipta? Anaknya enggak. Oke. Jadi Yesus pencipta bukan? Hah? Yesus itu pencipta bukan? Yesus itu pencipta bukan? Betul, Pak. Yesus pencipta bukan? Gimana mau kejelaskannya? Nah kan kamu bilang Bapak sang sumber. Saya mau tahu nih kamu menggunakan suatu bahasa yang kau mengerti atau tidak? Nah sang pencipta itu atau sang sumber? Saya tanya Yesus sang pencipta atau bukan? Kan pribadi mereka adalah satu. Gimana sih? Mereka? Memang mereka ada berapa? Berdua. Mereka itu satu atau mereka itu lebih daripada satu? Itulah keberkuasaan. Itulah buktinya. Saya gak tanya keberkuasaan. Keberkuasaan. Itulah buktinya bahwa Yesus kan. Saya tanya. Kata mereka itu jamat atau singguna. Kagebun sih. Yang satu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tanya. Ya. Bapak itu pencipta betul? Ya karena dia sang sumber. Yesus pencipta bukan? Sirmane. Yesus pencipta bukan? Mereka adalah satu kok balik. Saya tanya. Kok mereka adalah satu? Ditanya itu Yesus pencipta bukan? Trinitas itu adalah satu. Tuhan ini fusion kayaknya. Jadi ada berapa penciptamu? Trinitas kan Trinitas. Tiga di dalam satu. Biar Alkitabnya di dalam kejadian. Baiklah kita menjadikan manusia. Yang tiga itu siapa? Yang tiga itu. Baiklah kita menjadikan manusia. Itu adalah keteritunggalan. Bukan besar kelarku dulu. Besarkan kelarku dulu. Sabar sabar sabar. Saya tanya dulu. Ketika firman di dalam Rahim Maria. Apakah Bapak itu di dalam Rahim Maria? Kan akalnya Bapak yang disampaikan. Yang menjadi manusia. Firman ketika firman di dalam Rahim Maria. Apakah Bapak di dalam Rahim Maria? Udah dibilang itu adalah firman. Adalah akalnya Bapak. Kalau Bapak yang di dalam Maria. Gimana sih? Berarti ada Bapak yang di dalam. Ada Tuhan di dalam kandungan. Ada Tuhan yang tidak di luar kandungan. Betul? Jadi kalau firman itu adalah akalnya Bapak. Ketika firman itu keluar. Bapak tidak berakal. Tidak berakal. Loh terus. Memangnya kayak saya kalian 8 mendengar. Debutan Tuhan. Apakah saya delapan? Kan satu. Tuhan itu kamu tiga pribadi. Kamu satu pribadi atau tiga pribadi? Yang kita dengar itu bukan suara Robi. Memang siapa bilang itu suara Robi? Bukan-bukan. Yang terdengar ini suara siapa? Yang terdengar ini suara siapa? Suara saya. Tapi saya nyatis ini. Yang terdengar suara Robi bukan? Dari suara saya bukan? Yang terdengar suara Robi bukan? Yang terdengar suara Robi bukan? Suara Robi bukan? Suara Robi bukan? Tanya itu. Ya bukan bukan sebentar dulu. Suara Robi. Suara-suaranya Robi, Robi bukan? Ya sayalah. Memangnya kamu bilang siapa? Nah suara Robi, Robi. Suara Bapak, Bapak bukan? Ya. Suara Bapak, Bapak bukan? Firman-nya Bapak, iya. Kenapa? Ya suara Bapak, Bapak bukan? Dengar suara saya. Suara Bapak, Bapak bukan? Iya suara Bapak. Ya suara Bapak, Bapak. Oh sudah, selesai berarti. Ya kan? Selesai. Ya suara Bapak. Kamu mengenal saya dari mana? Dengar dulu. Kamu mengenal saya dari mana? Yesus itu kan firman apa? Benar. Benar. Benar saya dari suara saya. Demikian dengan Yesus. Kami mengenal Bapak dengan berkatannya dengan firman dia. Bapak yaitu pribadi daripada Yesus. Nah berarti Yesus itu adalah suara Bapak, yaitu Bapak sendiri. Benar? Irman daripada Bapak, iya. Iya, sudah. Kalau Yesus adalah Bapak, selesai. Selesai apa ini? Selesai. Silahkan, asli dong. Silahkan, silahkan ade Rion. Kau jelasin ade. Kau jelasin. Kamu jelasin ade Rion. Ade Rion ini? Ade Rion itu suaranya itu. Silahkan ade Rion. Kenapa kamu nyamar Rion? Iya, ijin. Ijin. Saya analogikan ya. Kalau firman itu adalah akalnya Bapak ya. Oh, silahkan. Wari dong, Pak. Bukan, bukan. Silahkan, silahkan. Coba kita dengar dulu. Saya analogikan begini. Anggap saja dunia ini seperti game yang sedang dimainin Pak Zulfikar. Iya, ijin. Jadi, di dalam game itu kan. Sudah, saya sudah tahu kamu ada Rion. Nggak usah menyiksa diri. Dungu namanya. Paham. Suara hidung ya? Ya, kok tahan-tahan hidupmu itu. Jangan bagi sendiri. Jangan bongong. Jangan bongong. Pakal dari Bapak. Terus? Nah, analoginya seperti abang bermain game. Ya, game itu ibaratkan dunia. Dan kita sebagai orang nyata itu ibaratkan sumbernya Bapak. Nah, jadi kalau kita digerakkan, apakah itu nggak bersumber dari kita? Cuma? Kalau kamu memahami Bapak itu adalah eksistensi, benar? Iya. Eksistensi. Nah, akalnya Bapak itu eksistensi nggak? Tidak terlihat. Iya, saya tidak tanya terlihat atau tidak. Saya tanya eksistensi nggak akalnya Bapak? Ya, tidak bisa dilihat. Aduh, saya tanya. Tapi Bapak bisa dilihat, pikirannya nggak bisa dilihat. Iya, jadi gini, kawan ya. Masa kan logikanya itu nggak nyambung. Jadi yang di dalam yang menampung terlihat, tapi yang menampung tidak terlihat. Itu ibaratnya begini, bro. Ya, saya bisa melihat kamu, tapi ususmu tubuhu tidak bisa saya lihat. Kayak gitu tuh logika orang dari Tunggal. Kalau di Mnado itu, pernyataan kamu dibilang nggak ada ontak. Jadi kalau Bapak itu eksistensi, lalu Firman itu dipahami sebagai entitas, maka dia adalah eksistensi, nanti ditanya, Bapak itu kan roh. Ala itu roh. Elohim roh. Nah, sekarang Firman itu kalau dia eksistensinya apa? Belum lagi kalau itu aja, pribadi itu eksistensinya apa? Nah, nanti kayak Airbentu, ada tiga roh malikil, tiga roh yang berbeda. Itu masing-masing punya kesadaran nggak? Kok punya kesadaran masing-masing? Nah, itu kan Triteos. Bukan malikil, mereka satu lembaga. Sama seperti PT Tritunggal, ada tiga direkur. Nah, kayak gitu kan, Triteos sebenarnya. Ya, sebenarnya Tritunggal itu kan seperti mujizat ya. Bukan mujizat. Aduh, kok mujizat sih? Tertunggal mujizat dari mana itu dasarnya? Jadi manusia bisa menjelaskan. Memiliki manusia tinggal aja ini. Ya memang, justru kalau bisa dijelaskan itu bukan sebuah anugerah mujizat. Oke, sebentar ya bro, Selinton. Karena Ayu nggak punya argumentasi, lanjut Robi bertanya. Silahkan Robi. Bro Silvan, mau nggak dijawab? Halo. Lanjut. Pertanyaan saya sih sih. Tunggu, tunggu. Jadi yang tadi saya mau simpulkan ya. Bahwa Tritunggal itu tidak bisa dipahami ya. Kalian kalau bertuhan kepada Tritunggal yang kudus, artinya kalian ini tidak mengenal siapa yang kamu sembah. Karena Tritunggal menurut imam-imam, para imam-imam gereja, mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah alayah misteri. Nah, kalau alayah misteri Robi, apa kau mengenal Tuhanmu? Mengenal Tuhanmu kalau bahwa Tritunggal itu adalah alayah misteri. Jangan kau bilang kau mengenal. Berdusta kau. Jadi jangan pernah mengejek kawan muslim. Kan Tritunggal begini, hobinya mengejek kawan muslim katanya. Ya, Tuhannya mereka tidak terlihat. Memang Tuhanmu terlihat? Sama. Sama-sama tidak terlihat. Kamu nggak, oh Tuhan saya terlihat. Siapa Tuhanmu? Yesus. Oh berarti kamu percaya Tuhan itu mati Yusali? Tidak kemanusianya. Tidak terlihat lagi kan? Jadi jangan mengejek kawan-kawan muslim. Sebenarnya Tritunggal itu sama imannya dengan kawan-kawan muslim. Tinggal kau kabari dia malikin. Malikin, saya mau sadat. Bila aja, saya punya kawan-kawan muslim. Saya lainnya, aku siap sadat. Bang Jufi karena. Kalau mau sadat, tinggal bilang sama saya, saya hubungi Sylviekar. Bang Sury, satu kepala berapa itu bayarannya itu? Kalau saya dapat. Nanti pembagiannya di belakang layar, Rasul. Kan semarin juga tak kirim gitu loh. Pilih ini. Masa kurang itu transferannya. Oke, silahkan Robi bertanya, Robi. Tanya, Robi. Tanya, Robi. Tanya, Robi. Oke. Bapak itu sempurna bukan? Yang namanya Yotif Fafi sempurna lah kita. Lanjut. Nah, sempurna. Bagi kami, dia adalah Elohim, Abraham, Isaac, dan Yaakub. Oke? Gak ada yang setara dengan dia. Sebagai sang pencipta, dia adalah Bapak yang kekal. Sebagai sang penebus, dia adalah asang anak tersebut. Sebagai penyertaan Tuhan Yesus yang tidak terlihat, dia adalah rosang kudus. Bapak anak dan roh kudus adalah tiga penyataan kasih Yesus Kristus. Udah paham kau? Hah? Kalian meninggikan Tuhan Yesus atau tidak, Tritunggal? Tritunggal itu... Yesus lah, tinggikan dia. Oke, mana yang lebih tinggi, Tuhan Yesus dengan Bapak? Yesus dengan Bapak. Mereka adalah satu kok, mana lebih tinggi? Saya yang tanya, satu apa? Iya, hah? Satu apa? Mereka harus satu. Satu apa? Suara yang kudengar dari kau sama kau, satu atau tidak? Dua di sini, suara kita. Jadi dua, suaramu dengan kamu. Satu apa? Satu apa? Gila aja satu hakikat. Masa Tritunggal lebih pintar dari saya ini. Menurut Ayub, tidak ada yang mengatakan hakikat Allah. Kalau lebih pintar dari saya balikin. Kalau lebih pintar dari Ayub, mau kau kebalikin, kau ikut kau satu hakikat. Emang susah kalian, Tritunggal gak akan berkutik. Itu yang membuktikan ajaran Alkitab itu di atas segalanya. Kalau kamu mau ngarang-ngarang, itu gak bisa. Jadi kalau di dalam... Kita sedang bahasa Alkitab. Kenapa harus dihubungkan dengan Koran? Nyambungnya kemana? Gak ada otak. Ganti-ganti pemain. Dari kau gak ada. Gak selamu kau di atas. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Emang kau itu memang gak ada. Aslinton. Lanjutkan Aslinton. Punya argumentasi gak Aslinton? Turun lagi mereka. Sudah gak ada yang berani semua mereka ini. Turun semua. Ya. Bagus sih Justin tadi naik. Tapi karena naik hanya kesurupan. Memang dia itu naik ya supaya dilihat oh dia berani naik. Tapi modal naik langsung kesurupan. Mereka ini kan sudah terguncang semua. Apa ini nama Pak Kipresiden Republik Indonesia? Wah. Wah. Ini siapa nih? Ini sendiri siapa? Aduh. Halo. Shalom, shalom. Shalom. Teritunggal? Selamat malam. Ya. Teritunggal Pak? Injinannya buat Bang Bio. Ya topiknya Teritunggal Ajaran Paganisme. Bertanya di wilayah itu saja Pak. Oh yaudah. Oke. Jadi saya lihat dari tadi Bang Bio kalau bicara itu tidak pakai dalil ya. Yang mana yang tak berdalil? Nanti ditanya yang mana yang Bapak mau butuh dalilnya bagian mananya. Saya gak buah data di sini kebetulan. Nah yang mana yang Bila tidak berdalil? Bapak tanya yang bagian mana Rasul Bilih itu tidak menggunakan dalil bagian mana yang Anda butuhkan. Untuk supaya diklarifikasi dengan dalil. Seingat saya itu di Injil Matius. Itu ada tulisannya. Di tulisannya Matius. Tentang apa? Saat ketika Kristus naik ke surga. Nah terus? Itu budinya kira-kira seperti ini. Lihatlah kepadaku telah diberikan kuasa. Di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid. Muridku. Terus? Baptis dalam mereka? Dalam nama Bapak, Ana dan Rokudus. Terus? Ajarkanlah mereka semua yang kuajarkan kepadamu. Kepadamu. Aku akan menyertai kamu sampai bersama. Ya hubungannya dengan terhitung kelajaran bagianisme apa? Coba dijelaskan itu. Buat Bang Bil. Oke saya jelasin. Sebenarnya gak ada hubungannya. Sebenarnya gak ada hubungannya. Tapi saya jelasin dulu sedikit. Matis 28 dan 19 mengatakan. Baptis kalah mereka dalam Toa Anoma. Kalau dia jamak, Anomatos. Anomatos ya? Anomata. Anomata. Tapi disitu kan Anoma. Toa Anoma. Artinya satu nama. Itu singular. Nah, kemudian di baik kedua. Toa Pater. Toa Huios. Dan Toa Paneum. Apa? Rokudus. Apa itu dalam bahasa Yunanis? Saya lupa. Nah, kata Toa disitu. Paneumah. Agio. Paneumia. Paneumia. Paneumah. Paneumah. Kata Toa disitu artikel. Nah, berarti disitu baptis kalah mereka dalam satu nama. Sang Bapak, Sang Anak, dan Sang Rokudus. Berarti itu merujuk kepada apa? Tiga gelar. Tiga gelar itu. Sang Bapak, Sang Anak, dan Rokudus. Kan menggunakan kata artikel disitu. Ada tiga jabatan disitu. Dalam satu nama. Saya cek ya. Saya kembali lagi ke Sakaria 14 ayat 9 ya. Saya akan cocokkan perjanjian lama perkataan Tuhan Yesus dengan prakteknya. Supaya kau tahu bahwa Alkitab itu dari permudari daul berabad-abad itu tidak saling bertentangan. Bro, fokus bro. Bro, aduh. Dia bertanya, baru dia begini. Fokus ya. Aku dengar kok. Oke. Coba buka dulu kamu. Brother, Sakaria 14 ayat 9. Bisa dibaca? Sakaria 14 ayat 9? Bisa dibaca Sakaria 14 ayat 9? Bentar, bentar. Sabar. Biar disini kita ada Rokudus di dalam hati kita. Sekali-sekali baca ayat Alkitab. Orang Muslim lebih pintar Alkitab daripada kalian. Bahaya ini. Orang Muslim sudah pakai teks asli untuk menantang Alkitab, kalian menolak teks asli, memang kalian akan apa? Selesai. 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 Tidak bisa lawan. Kalau dua step. Iya. Bisa baca bro, Sakaria 14 ayat 9? Dimana Rasul? Sakaria 14 ayat 9 disini. Saya sengaja suruh baca mereka, supaya ada firman dalam hati mereka. Iya lah, ini. Ada Rokudus. Saya sengaja untuk membaca. Saya bisa baca. Tapi saya ingin mereka untuk membaca. Oh, iya, iya, iya. Firman dalam hati mereka. Iya. Malah di jeda live-nya sama dia. Nggak dengar, Bang. Iya, tapi tadi. Ada kok ada. Percuma. Ada. Dibaca, Pak. Baca, Pak. Bacalah Sakaria 14 ayat 9. Nggak ada Alkitab di rumah, Pak. Hilang lagi, di jeda lagi, tuh. Udah, nanti aku bacain aja dah. Nggak, masalahnya kalau kita yang baca, nanti mereka yang bertanya. Ini nggak ada firman dalam hati mereka ini. Nggak ada Rokudus. Taruh di layar aja, suruh dibaca. Mungkin dia buka Alkitab, makanya kejedah. Oke, oke. Ah, iya. Bapak, ini, Bapak. Baca aja, Pak, di layar, Pak. Saya bantu, Pak, ya. Bapak. Pak, ini, Pak. Tolong dibaca, Pak. Supaya ada Rokudus. Oke, oke. Silahkan, Bapak. Maka Tuhan akan menjadi Raja seluruh bumi pada waktu itu. Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi kalau dalam teks asli di situ ditulis Ekat, Pak. Ekat. Ada dua kali Ekat di situ. Tuhan Ekat dan namanya Ekat. Nah, pertanyaannya, Pak, ya. Coba, Bapak, ganti kata Tuhan dengan nama Yesus, Pak. Iya, kawan-kawan. Ditonjok coba layarnya yang kawan-kawan di bawah, ya. Biar ini, supaya tidak dapat peringatan lagi. Layarnya dipentungin, ya. Dipentungin layarnya. Tolong di tiap-tiap layar, teman-teman. Nanti biar kuat, teman-teman, ya. Ah, ada ketua Airi di bawah. Ketua Airi siap-siap. Ada yang mau disahadatin ini, ketua Airi. Tanya lagi, Bang Bil. Nggak, saya minta Anda baca dulu, Pak, yang di layar. Bisa nggak kata Tuhan itu ditambah dengan nama Yesus? Oke, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sabar, Pak. Tolong ditambahkan. Saya akan buka di situ, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 7. Pak, pelan-pelan dulu, Pak. Anda ini terlalu, di dalam hatimu ini nggak ada roh kudus, loh, Pak. Satu belum selesai, kau sudah bertanya yang lain, Pak. Kita masih dalam konteks Matius 28 ayat 19. Oke? Oke. Coba ditambah dengan nama Tuhan Yesus di situ, Pak. Maka, Tuhan Yesus akan menjadi Raja. Atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan Yesus adalah satu-satunya. Dan namanya satu-satunya. Oke. Ini kitab bisakaria. Ketika Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus menyuruh membatis, dalam satu nama, tiga. Tiga gelar di situ. Sang Bapak, Sang Anak, dan Sang Ruh Kudus. Pertanyaannya. Yang waktu baptisan, mereka praktekan dengan nama apa, Pak? Dengan nama apa, Pak? Kisah Parahasul 10 ayat 48. Coba dibaca, Pak. Coba dibaca. Kisah Parahasul 10 ayat 48. Ya, hampir ya. Hampir kena pin kita. Dapat peringatan. Tadi juga ya. Diamankan dulu, Bang Wil. Di rungkat dulu aja. Mumpung burlum ini. Banyak-banyak laporan-laporan masuk ini. Ya, sudah banyak. Sudah aman, ya. Yang penting tip-tip layarnya kencang. Bantu-bantu yang dibawa. Bantu tap-tap ya. Yang di atas jangan tap-tap, loh. Iya. Yang di atas jangan. Pak, bisa nggak Anda fokus dulu di sini, Pak? Saya tanya, Pak. Ketika praktek baptisan, mereka membatis dalam nama apa, Pak? Bapak? Bapak? Umbil. Mohon ditampilkan 1 Yohanes 5 ayat 7. Pak, nanti saya akan jelaskan, Pak. Satu belum selesai. Satu belum selesai. Jadi, disitu prakteknya itu memakai nama gelar. Bukan nama Tuhan. Saya tanya dulu, Pak. Ketika di dalam baptisan, mereka itu memakai nama apa? Pak, itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Pak, sudah lebih daripada satu kali kami jelaskan, Pak. Coba Anda itu, ya, pakelah. Ya, kerendahan diri kamu untuk bertanya. Satu selesai, sudah lompat-lompat. Jangan pakai ilmu kodok di sini. Satu belum selesai, sudah pakai ilmu kodok. Coba itu dijelaskan. Turun di arah sulit. Tuhan, ya. Ilmu kodok.